Pemirsa Polres Kota Bandung menggelar deklarasi Pilkada Damai dan Sehat sesuai dengan protokol kesehatan di Gedong Budaya Sabilulungan Soryang Kabupaten Bandung. Deklarasi tersebut digelar untuk menciptakan situasi yang kondusif di tengah masyarakat pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020. Deklarasi Pilkada Damai yang digelar Polres Kota Bandung di Gedong Budaya Sabilulungan Soryang Kabupaten Bandung, Kamis Siang. Deklarasi yang juga dilaksanakan serentak dan dipusatkan di Polda Metro Jaya melalui sambungan telekonferens dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat, Wakapolda Jabar, Ketua KPU Provinsi Jabar, serta Partai Politik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengajak masyarakat dan para pendukung pasangan calon yang maju pada Pilkada tetap menjaga kondusifitas sehingga tercipta rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat serta tetap mengedepankan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Deklarasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada Serentak 2020 dan kampanye pemakaian masker secara nasional. Penanda tanganan deklarasi Pilkada Damai dan Sehat dilakukan oleh Partai Politik serta Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Di mana slogannya kalau dulu Pilkada adalah sukses menjaga damai, Pilkada Damai, tapi hari ini ditambah di samping Pilkada Damai ada juga Pilkada Serentak. Dengan harapan, kegiatan membagi-bagi masker ini adalah salah satu upaya kami, pemerintah bersama dengan pihak kepolisian, PNI, dan juga pihak KPU dan bawasi untuk menuju Pilkada sehat. Karena memang kita paham yang namanya Pilkada tidak lepas dari kerumunan orang, tidak lepas dari banyak orang, bahkan kegiatan kampanye dianggap sukses kalau banyak yang hadir, kalau banyak orang. Tetapi dalam suasana seperti ini, sekalipun mungkin para calon meminginkan banyak orang di saat kampanye, tetapi tidak mengambilkan protokol kesehatan yang sering kita jelurakan, yaitu antara lain pakai masker dan jaga jalan. Dalam deklarasi tersebut, Poresta Bandung pun memberikan ribuan masker yang diberikan kepada perwakilan partai politik. Yuwana Kurniawan, Bandung TV